Malam ke-10 bulan Ramadan 1438 Hijriah, pemerintah kota Jambi kembali menggelar kegiatan Safari Ramadan di dua lokasi berbeda. Pertama di Masjid Baitur Rahim, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, yang dipimpin wali kota Jambi, Syarif Asia. Dan Masjid Al-Munawarroh Kompleks Tia Negara, Kelurahan Payu Lebar, Kecamatan Jelutung, yang dipimpin wakil wali kota Abdullah Sani. Momentum bulan suci Ramadan yang penuh berkah, memang sengaja dimanfaatkan jajaran pemerintah kota Jambi untuk membererat tali silaturahmi bersama masyarakat kota Jambi, sekaligus melaksanakan amaliyah Ramadan. Safari Ramadan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Jambi, diawali dengan buka bersama, hingga dilanjutkan dengan sholat terawih berjamaah. Di hadapan jamaah Masjid Baitur Rahim, wali kota Syarif Asia menyampaikan, sebagai umat muslim, sudah sepantasnya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada umat manusia. Asia juga mengapresiasi langkah cerdas pengurus masjid yang memiliki cara elegan dalam membangun. Fasya juga mengajak untuk memakmurkan masjid serta memanfaatkannya fungsi masjid. Menurut Fasya, masjid merupakan tempat memudahkan masyarakat beribadah, tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai tempat pendidikan. Fasya juga berharap masjid menjadi tempat yang ramah bagi anak-anak. Fasya menambahkan, masjid juga sebagai sarana sosial masyarakat serta tempat musyawarah mufakat bagi masyarakat. Sebagai Ketua Dewan Masjid Kota Jambi, Fasya menghimbau pengurus masjid untuk memanfaatkan fasilitas gratis yang disediakan pemerintah. Seperti mobil operasional membersihkan masjid, dan mobil operasional untuk melakukan penyetelan ulang sosial sistem masjid. Fungsinya minimal ada empat fungsi masjid. Yang pertama, masjid digunakan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, masjid digunakan sebagai tempat pendidikan agama. Yang ketiga, masjid digunakan sebagai tempat sosial.